Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud XVI Fakultas Kedokteran di Indonesia, Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman menjadi salah satu laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19. Tugasnya untuk membantu pemerintah Kalimantan Timur mendeteksi secara cepat sebaran COVID-19 melalui hasil swab cepat. Hal itu dikarenakan sejak 2009, Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman telah memiliki alat PCR untuk mengecek sejumlah virus yang pernah menyerang Indonesia, seperti flu burung, H5N1, serta bakteri TBC yang sempat menyerang Kalimantan Timur. Namun, lab Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman ini disubsidi melalui BUMD dalam bentuk sejumlah alat lab seperti alat Laboratorium Biosafety Level atau BSL2 COVID. Alat ini diperkirakan bisa melakukan uji lab swab hingga 250 sampel dalam sehari. Saat ini kami sudah memiliki BSJ2, alat untuk melengkapi pemeriksaan COVID-19 yang didapatkan dari pemerintah BUMD. Jadi Alhamdulillah di tempat kami, insya Allah 2 minggu ke depan bisa dilaksanakan pemeriksaan COVID-19 bagi sampel yang memerlukan bantuan bagi kita. Nah, kira-kira kalau tidak salah sekitar 250 sampel yang akan bisa kita hasilkan per hari, konfirmasi swab-nya. Sementara itu, Kepala Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman, Dr. Iyadi, menuturkan, kehebatan PCR dan tim lab ini hanya membutuhkan waktu 4 jam saja untuk bisa melihat hasil positif dan negatif COVID-19. Kalau kita menggunakan, kita memeriksa satu sampel, satu hari kita bisa, karena processing sampel itu dibutuhkan kira-kira ekstraksi, kira-kira sejam sampai 4 jam, kemudian, apa, berita PCR itu kira-kira 2 jam juga, di satu sampel itu bisa kita kerjakan berapa jam, sepertinya. Rencananya lab Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman ini akan mulai beroperasi pekan depan. Di Kalimantan Timur sendiri sudah terdapat 9 laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19, termasuk Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman. Terima kasih telah menonton!